Pendekar Lembah Naga, Jilib 35. Gegerlah keadaan di tempat itu. Tidak ada yang mengira bahwa kini malah muncul guru dari Raja Sabutai sendiri yang menyebar maut di antara mereka yang hendak memasuki sayang bara pemilihan guru. Orang-orang Kengowo itu menjadi penasaran, terlebih lagi rombongan tosu dan pendekta lama. Mereka semuanya telah memandang ke atas panggung, akan tetapi pasukan Raja Sabutai telah menjaga dengan rapi dan teratur, menjaga kalau-kalau terjadi keributan dan pengeroyokan. Akan tetapi nenek keribut itu masih tetap tenang-tenang saja sambil tersenyum-senyum mengerikan. Mulut tompong keribut itu tersenyum, akan tetapi bukan seperti senyum lagi jadinya. Hayo, masih ada lagi yang ingin menjadi guru pangeran. Naiklah, siapa yang sanggup melangkai mayatku, baru boleh menjadi guru pangeran tanpangnya. Semua orang Kengowo saling pandang dengan alis berkerut. Di antara mereka yang tadinya datang untuk mencoba-coba, tentu saja kini mundur teratur. Siapa orangnya yang mau mempertaruhkannya wahanya untuk menjadi guru, biarpun guru seorang pangeran. Apalagi kalau harus bertanding mati-matian melawan nenek yang mengerikan dan yang lihai seperti iblis itu. Mereka merasa penasaran sekali. Raja Sabutai mengumumkan pemilihan guru silat, lalu jauh-jauh mereka datang dari balik tembok besar, menempuh bahaya dan kelelahan. Akan tetapi setelah sampai di sini mereka hanya dihadapkan kepada Hek Hiat Moli, datuk yang sudah hamat terkenal tinggi ilmunya itu. Kalau mereka tahu akan begini jadinya, tentu saja mereka tak sudi menempuh jarak sejauh itu hanya untuk dihina. Maka, sambil bersungut-sungut mereka memandang Raja Sabutai, biarpun mulut mereka tak berani menyatakan sesuatu, namun pandang mati mereka mengandung protes. Hihihi ha ha, hayo, siapa yang berani lagi melawan Hek Hiat Moli? Majulah, majulah kalian pengecut-pengecut yang mengejar kedudukan, majulah Hek Hiat Moli seperti gila menantang-nantang, berjingkrak-jingkrak, menari-nari, dan tertawa-tawa di atas panggung sambil mengayun-ayunkan tongkatnya dan berputaran seperti anak kecil yang kegirangan dan merasa bangga sekali. Raja Sabutai mengerutkan alisnya dan telah bangkit berdiri untuk menegur Subonya dan mencegah nenek itu bersikap seperti itu, akan tetapi Han Hou yang melihat kemarahan ayahnya sudah berkata, Ayah, biarkanlah. Aku pun tidak ingin mencari guru baru karena aku sudah memperoleh seorang guru yang hebat. Biarkan Subo supaya dia tidak marah-marah. Sementara itu, pada saat melihat sikap nenek itu, di antara para tamu ada sebagian yang merasa jari akan tetapi sebagian lagi merasa muak, maka berturut-turut pergilah mereka meninggalkan tempat itu tanpa pamit lagi. Melihat ini, Hek Hiat Moli terkekeh dan terus menantang-nantang. Hihihi, pengecut-pengecut hina. Siapa berani melawanku? Hehihi, agaknya tidak ada seorang pun yang berani melawan Hek Hiat Moli. Rombongan tosu dan rombongan lama telah mengangkat jenazah kawan masing-masing dan siap pergi pula dari tempat yang mulai kosong itu, sama sekali tidak mempedulikan olah nenek gila di atas panggung. Hayo, siapa yang berani, siapa berani melawan Hek Hiat Moli? Apakah tak seorang pun di dunia ini yang berani melawanku? Aku yang berani. Aku berani melawanmu. Semua orang yang masih belum meninggalkan tempat itu terkejut bukan main dan cepat memandang ke arah panggung di mana seorang pemuda telah berdiri tegak menghadapi nenek gila itu. Pemuda ini bukan lain adalah Sin Leong. Semenjak tadi pemuda ini sudah terbakar hatinya melihat musuh besarnya itu, lebih lagi menyaksikan kekejamannya. Kemudian, pada saat melihat kesombongannya menantang-nantang semua orang itu, dia tidak tahan lagi dan di luar kesadarannya dia telah meloncat ke hadapan nenek itu dari menyambut tantangannya. Bukan hanya para sisa tamu yang memandang dengan hati terkejut dan heran, juga Raja Sabutai, keluarga beserta panglima-panglimanya terkejut sekali dan memandang dengan matel, terbelalak ke arah pemuda tanggung yang begitu berani mati menyambut tantangan Hek Hiat Moli yang sedang keranjingan itu. Leong T, jangan Hon Hong juga terkejut sekali lantas berteriak, akan tetapi terlambat karena pada saat itu pula nenek Hek Hiat Moli sudah melakukan serangan maut setelah sesaat dia terbelalak kaget dan heran. Hehehe, mampuslah, bocah bentaknya. Tongkatnya sudah menyambar, disusul tamparan tangan kirinya. Dua serangan ini hebat sekali, keduanya mengandung hawa panas dari pukulan HWI Tok Chiang, tangan racun api, dan bahkan lebih hebat daripada ketika nenek tadi menyerang Tosu dan Lama. Hal ini adalah karena nenek itu marah sekali ditantang oleh seorang bocah, suatu hal yang dianggap sangat merendahkan dan menghinanya di hadapan orang banyak. Sebab itu dia menyerang hebat, dengan maksud untuk menghancurkan kepala dan memecahkan dada bocah yang lancang dan berani menghinanya itu. Krek! Plak! Pertemuan dua pasang tangan dan lengan itu akibatnya cukup mengejutkan. Keduanya terdorong ke belakang, bahkan nenek itu terhuyung dan tongkat bututnya patah menjadi dua potong. Pada waktu itu, Han Hong sudah meloncat dan menghadang di depan Sin Leong sambil berkata kepada Hek Hiat Moli yang masih terbelalak memandang kepada tongkatnya yang patah. Subo, tahan, jangan serang dia, dia adalah adik angkatku sendiri. Hek Hiat Moli tercengang. Dia merasa bagaikan mimpi. Ada bocah yang masih hingusan bukan saja sudah berani dan kuat menahan pukulan-pukulannya, bahkan mematahkan tongkatnya lantas membuatnya terdorong mundur dan terhuyung. Dadanya terasa sesak tanda bahwa lawan itu memiliki sinkang yang luar biasa kuatnya. Adik angkatmu. Heh, adik angkat macam apa ini dia mengomel, akan tetapi nenek itu meloncat jauh dan sebentar saja dia sudah lenyap dari pandangan mata, entah pergi kemana. Maaf, Hou Ko, kesombongannya membuat aku lupa diri. Sin Leong berkata kepada Han Hou, tidak peduli dengan pandang mata pangeran itu yang penuh kekaguman dan keheranan. Oh Gutai, siapakah dia itu mendadak terdengar suara keras dan ternyata Raja Sabutai telah berdiri di belakang pangeran itu. Ayah, ini adalah Leong Sin Leong, adik angkatku. Adik angkat? Dia, dia hebat sekali, Raja Sabutai memandang penuh keheranan dan kekaguman. Sebagai murid tersayang dari Hak Hiat Moli dan Mendiang Pek Hiat Moko, tentu saja dia mengenal pukulan subonya tadi. Melihat betapa pemuda tanggung ini tidak hanya kuat bertahan terhadap pukulan itu, bahkan dapat menangkis hingga tongkat subonya patah dan subonya terdorong mundur, dia betul-betul merasa amat takjub. Dan kini mendengar bahwa bocah luar biasa ini adalah adik angkat dari putranya, dia makin terheran-heran. Memang hebat dia, ayah. Dia adik angkatku dan juga suhengku. Hei, bagaimana ini Raja itu bertanya heran. Kami sudah mengangkat saudara, dan karena dia lebih muda, maka dia adalah adik angkatku, akan tetapi karena aku akan belajar kepada gurunya, seperti ku katakan tadi bahwa aku telah mendapatkan seorang guru, maka dia pun terhitung suhengku. Ahaha, begus sekali Raja itu berseru girang. Melihat kelihayaan pemuda tanggung itu yang sudah kuat melawan subonya, dia percaya bahwa guru yang didapatkan oleh putranya itu tentu seorang yang sakti luar biasa. Siapakah gurumu itu? Aku belum diterima menjadi muridnya, akan tetapi aku ingin berguru kepadanya, ayah. Namanya adalah Bu Benghut Chow. Ahaha tanda seru Raja Sabutai terbelalak kemudian memandang kepada putranya seperti orang melihat setan di tengah hari. Bu Benghut Chow? Akan tetapi itu, itu adalah nama tokoh dalam dongeng. Akan tetapi buktinya, Liong Teh sudah memperoleh ilmu yang hebat, bukan bantah honhou. Orang muda, benarkah, benarkah engkau murid tokoh dongeng Bu Benghut Chow Raja Sabutai bertanya, suaranya mengandung ketidakpercayaan. Sin Leong menjura. Begitulah menurut keterangan suhengku yang busak. Sri Baginda. Akan tetapi terus terang saja, saya sendiri belum pernah jumpa dengan suhengku, kemudian dia menoleh kepada honhou lantas berkata, Hengku, maafkan aku, apabila engkau masih banyak urusan di sini, aku hendak kembali dulu ke selatan. Ah, kenapa begitu tergesa-gesa, Liong Teh? Aku mau minta bantuanmu, kata honhou sambil memegang lengan adik angkatnya. Bantuan apakah itu, honwaku? Engkau tentu tahu bahwa selama ketua jeng hawe apang masih berkeliaran maka nyawa dan keselamatanku terancam. Karena itu aku sendiri akan mencarinya dan harap engkau suka membantuku. Hem, kalau begitu baiklah, kata Sin Leong yang tidak mampu menolak karena dia juga tahu bahwa ketua jeng hawe apang adalah seorang manusia keji, tidak kalah kejinya dibandingkan dengan Hek Hiat Moli atau Kim Hang Li Uniyo, dan bahwa kegagalan utusan tadi tentu membuat ketua jeng hawe apang itu penasaran dan akan turun tangan sendiri. Terpaksa malam itu Sin Leong bermalam di Istana Lembah Naga, membiarkan honhou bertemu dengan ayah bundanya dan menceritakan segala pengalamannya. Raja Sabutai, dan terutama sekali permaisurinya, Ratu Hamila, merasa girang dan bangga bukan main mendengar bahwa cheng honhou kini secara resmi sudah menjadi pangeran kerajaan Beng Tiau, menjadi saudara yang terkasih dari kaisar yang baru, yaitu kaisar cheng hawe apang. Bahkan putera mereka itu menjadi utusan pribadi kaisar untuk mengadakan pemeriksaan ke daerah selatan dengan kekuasaan penuh. Akan tetapi, lebih girang lagi hati Raja Sabutai setelah mendengar bahwa putera mereka akan dapat berguru kepada seorang tokoh dongeng yang memiliki kepandaian demikian hebatnya, terbukti dari kelihayan Sin Leong yang masih begitu muda. Dua hari kemudian, berangkatlah honhou dan Sin Leong meninggalkan lembah naga untuk pergi mencari tokong gak songkam, ketua dari jeng hawe apang. Pada saat Raja Sabutai hendak memberi pengawal sepasukan tentara, honhou segera menolak dan mengatakan bahwa dia, dengan bantuan Sin Leong, sudah cukup kuat untuk menghadapi jeng hawe apang. Dia hanya memilih dua ekor kuda yang amat baik untuk mereka berdua, kemudian setelah membawa bekal secukupnya, berangkatlah dua orang muda ini menuju ke selatan kembali karena honhou tahu bahwa jeng hawe apang selalu bersarang di daerah perbatasan tembok besar. Legara sahati Sin Leong telah dapat meninggalkan tempat yang banyak menimbulkan kenangan sedih itu. Akan tetapi diam-diam dia masih merasa penasaran bahwa dia belum sempat menjumpai Hek Hyat Moli sendirian saja untuk dilawan sebagai musuhnya yang telah menyebabkan tuasnya Chia Keng Hong, kakek dan gurunya yang disayangnya itu. Dan dia pun masih penasaran tidak melihat adanya Kim Hong Li Uniyo, wanita iblis yang menjadi musuh besarnya pula, pembunuh dari ibu kandungnya. Di dalam hati dia berjanji bahwa kalau dia sudah dapat memisahkan diri dari Honhou, maka dia akan kembali dan mencari kedua orang musuh besar itu. Di sebuah rumah besar yang sederhana di kota Lengkok, terdapat suatu perayaan pesta pernikahan yang cukup sederhana, namun sangat meriah karena banyaknya tamu yang berdatangan. Tidaklah mengherankan kalau yang datang banyak terdiri dari orang-orang Keng Hong, bahkan wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan besar, karena yang punya kerja adalah seorang pendekar yang namanya sudah terkenal di seluruh dunia Keng Hong, seorang pendekar sakti yang pernah mengegerkan dunia perselatan. Pendekar itu bukan lain adalah Hek Kun Leong. Walaupun pendekar ini tidak pernah menonjolkan diri dan tidak pernah memperlihatkan kepandayan silatnya yang amat tinggi kalau keadaan tidak memaksanya, namun setiap orang mengenal belaka siapa adanya pendekar sakti Hek Kun Leong. Di dalam cerita Petualang Asmara dan Dewi Maut, kita sudah cukup lama berkenalan dengan Hek Kun Leong, mengikuti riwayat hidupnya yang penuh suka duka seperti juga riwayat hidup setiap manusia. Akhirnya, dengan berkah sertai restu dari mendiang Chia Keng Hong, pendekar ini berani menempuh hidup berdua bersama wanita yang dikasihinya, yaitu putri ketua Cien Ling Pai itu, Chia Gio Keng. Mereka hidup sebagai suami istri yang saling mencinta, dua orang yang keadaannya tidak jauh bedanya. Yap Kun Leong adalah seorang duda yang sudah ditinggal mati oleh istrinya, sedangkan Chia Gio Keng adalah seorang janda pula, ditinggal mati suaminya dan keadaan kematian istri dan suami mereka pun sama, yaitu dibunuh orang. Biarpun Hek Kun Leong tidak mendapatkan anak dari istrinya yang terbunuh itu, yaitu Pek Hang Ing, akan tetapi dia mempunyai seorang putri dari wanita lain sebelum dia menikah dengan Pek Hang Ing, yaitu Yak Meilan yang lahir dari ibunya yang bernama Lim Hwe I Sian. Adapun Chia Gio Keng ditinggal mati oleh suaminya dengan dua orang anak, yaitu yang pertama adalah Li Seng, sedangkan yang kedua adalah Li Chia Wusi. Pesta pernikahan siapakah yang dirayakan di rumah pendekar Yap Kun Leong itu? Pesta pernikahan yang sesungguhnya telah ditunda sampai tiga tahun berhubung dengan masa perkabungan atas kematian kakek Chia Keng Hong, yaitu pernikahan antara Yap Meilan dan So Kwe I Beng. Antara dua orang muda yang sudah cukup dewasa ini, bahkan sudah terlampau dewasa, timbul perasaan saling cinta yang mendalam dan So Kwe I Eng, yaitu Janda Tio San, yang menyampaikan permohonan saudara kembarnya itu untuk meminang Yap Meilan kepada Yap Kun Leong. Karena memang sudah ada kontak di antara kedua orang itu, Yap Kun Leong langsung menerimanya dengan baik, akan tetapi pesta pernikahan itu terpaksa harus diundur sampai selesai masa perkabungan atas kematian kakek Chia Keng Hong, yaitu selama tiga tahun. Sepasang pengantin itu memang sudah agak kaset. Umur So Kwe I Beng sudah 33 tahun, sedangkan umur Yap Meilan sudah 29 tahun. Akan tetapi, cinta tidak mengenal usia, dan bahkan dalam usia sedemikian itu keduanya sudah cukup matang, sudah hilang sifat kekanakan-kanakan mereka lagi. Pendekar Yap Kun Leong sudah berusia 52 tahun, namun dia masih nampak gagah dan tampan dalam pakaiannya yang baru ketika dia kelihatan menyambut para tamu dengan wajah berseri gembira. Hati siapa yang tak akan gembira menghadapi pesta pernikahan putrinya, untuk pertama kali? Dalam keadaan seperti itu, seorang pria akan merasakan sesuatu yang istimewa, yang memberi tahu kepadanya bahwa dia sudah memasuki lapisan usia yang tertentu, yaitu mulai mempunyai mantu dan besar kemungkinan dalam waktu satu atau dua tahun dia akan menjadi kakek, mempunyai cucu. Melihat pria ini menyambut tamu dengan senyum ramah dan sikap lembut, tentu tidak akan ada yang menduga bahwa dia adalah seorang pendekar yang sukar dicari bandingnya di waktu itu. Di sampingnya, nampak seorang wanita cantik sekali juga menyambut para tamu dengan ramah. Wanita ini adalah istri pendekar itu, Chia Gio Keng, yang sesungguhnya sudah berusia 51 tahun, akan tetapi sulit dipercaya bila dia sudah berusia setengah abad lebih sebab melihat wajahnya yang cantik dan bentuk tubuhnya yang masih ramping padat, orang akan menyangka bahwa usianya tentu jauh kurang dari 40 tahun. Walaupun Yak Meilan hanya anak dirinya, namun Nyonya yang pada waktu mudanya merupakan seorang gadis yang berhati baja dan berkepala batu ini menganggap Meilan sebagai seorang anak sendiri. Memang terjadi perubahan besar sekali setelah Chia Gio Keng menjadi istri Yap Kun Leong. Suami istri ini amat terkenal. Seng suami adalah pendekar besar di masa itu sedangkan Seng istri juga seorang pendekar wanita, puteri dari kakek Chia Gio Keng Hong, yakni ketua Chin Ling Pai yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Maka, para tamu yang menerima penyambutan mereka semua tersenyum ramah, mengaturkan selamat dan memandang kagum kepada pasangan ini. Di antara para penyambut, yang sibuk membantu pihak cuan rumah yang punya kerja, nampak terutama sekali Chia Bun Ho dan Yap Pin Hong. Suami istri yang berbahagia ini, yang sesungguhnya baru beberapa tahun saja menjadi suami istri dalam arti yang sesungguhnya, tak kalah terkenalnya dibandingkan dengan Yap Kun Leong dan Chia Gio Keng. Pada waktu itu, Chia Bun Ho sudah berusia 36 tahun dan Yap Pin Hong berusia 35 tahun dan keduanya merupakan adik-adik kandung dari cuan dan nyonya rumah. Chia Bun Ho adalah adik kandung Chia Gio Keng, sedangkan Yap Pin Hong adalah adik kandung Yap Kun Leong. Dalam hal kepandaian silat, kedua orang suami istri ini bahkan tidak kalah dibandingkan dengan Yap Kun Leong dan istrinya. Apalagi setelah pasangan suami istri ini berhasil menggabungkan tenaga Tian Te Xin Chiang, mereka sudah mencapai tingkat yang sangat hebat dalam tenaga sakti peninggalan dari Kok Deng lama itu. Para tokoh Kang Owi yang datang juga memandang kepada suami istri muda itu dengan sinar matukagum. Selain Chia Bun Ho dan istrinya, masih terdapat pula Soe Kau Wei Eng, Janda Tio Sang yang merupakan adik kembar dari mempelai pria, serta Li Seng, yaitu putra Chia Gio Keng yang masih sete dari mempelai wanita. Sebagai murid mendiang Kok Deng lama, tentu saja Li Seng juga merupakan seorang pemuda yang amat liai, seperti sucinya yang kini duduk sebagai mempelai wanita. Pendeknya, yang punya kerja dan yang menikah merupakan keluarga pendekar-pendekar yang memiliki tingkat kepandaian sangat tinggi, tergolong pendekar-pendekar kelas 1. Maka tidaklah mengherankan apabila pesta perayaan itu walaupun sederhana namun menjadi amat meriah dengan hadirnya tokoh-tokoh Kang Owi yang kenamaan dan bahkan wakil-wakil dari partai-partai persilatan yang besar. Hanya ada satu hal yang merupakan ganjalan di dalam hati keluarga itu, terutama dalam hati Chia Gio Keng, yaitu tidak hadirnya Li Chia Wusi. Seperti telah diceritakan di bagian depan darah ini meninggalkan Chin Ling San untuk pergi menyusul pamannya, Chia Bun Ho yang kepergiannya mendukakan hati kongkongnya. Dan semenjak darah itu pergi, sampai sekian lamanya belum juga kembali dan tidak diketahui kemana perginya. Inilah yang merupakan ganjalan di hati keluarga itu. Para tamu mulai memenuhi ruangan tamu yang dihiasi dengan bunga-bunga, kertas dan kain beraneka warna, sebagian besar yang diutamakan adalah warna merah, sedangkan meja-meja mulai penuh dikelilingi tamu yang semua memperlihatkan senyum dan wajah berseri-seri seperti yang biasa nampak dalam suatu pesta pernikahan. Suasana gembira mempengaruhi semua orang dan hampir semua tamu membicarakan keluarga cuan rumah dan memuji ketampanan mempelai pria yang berdarah campuran barat itu. Sekarang tamu yang berdatangan mulai berkurang dan ruangan itu sudah hampir penuh. Tiba-tiba Soe Kwe Ieng yang sedang sibuk mengurus dan mengetalai para pelayan itu menahan seruannya, dan matanya yang bersinar tajam dan agak kebiruan itu terbelalak memandang ke depan, ke arah seorang tamu tua yang masuk diiringkan dua orang lagi, dan wajah nyonya muda ini menjadi marah, matanya berkilat-kilat tanda bahwa hatinya menjadi panas dan marah sekali. Melihat keadaan nyonya janda ini, Li Sen cepat memandang dan terkejutlah dia ketika mengenal siapa orangnya yang datang itu. Pantas nyonya janda Tio San itu kelihatan marah karena yang muncul sebagai tamu dan diiringkan oleh dua orang pembantunya itu, bukan lain adalah seorang kakek yang berpakaian tambal-tambalan akan tetapi semua tambalannya terbuat dari kain baru, kakek yang usianya 60 tahun lebih, bertubuh pendek kurus dan mukanya sempit kaya muka tikus, kakek yang bukan lain adalah HW AI Sien Kai, ketua dari HW AI Kai Pang. Kakek yang dituduh sebagai pemenuh suaminya nyonya janda ini. Alanglah beraninya HW AI Sien Kai datang ke sini, dikir Li Sen yang juga memandang penuh perhatian ke arah ketua HW AI Kai Pang yang diikuti oleh dua orang kakek tokoh HW AI Kai Pang tingkat 2 itu. Bederbah, ku bunuh dia, desisou KWI Eng, akan tetapi Li Sen cepat menyentuh lengan janda muda ini. Enci, harap tenang dan sabarlah, disiknya pelan. Serahkan saja kepada ibu dan ayah sebagai cuan rumah, tidak baik kalau kita membuat kacau pada hari baik ini. Ingat, hari ini adalah hari pernikahan saudaramu, yaitu suami dari suciku. Sou KWI Eng mengangguk dan menggunakan punggung lengan baju untuk menghapus dua titik air matu dengan cepat, kemudian cepat menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, sungguh pun perhatiannya tak pernah lepas dari kakek pengemis yang disambut oleh Yap Kun Leong dan istrinya. Yap Kun Leong dan Chia Giokeng menyambut dengan wajah berseri dan bibir tersenyum ramah seperti ketika menyambut para tamu lainnya, akan tetapi mereka saling bertukar pandang dengan cepat dan sebagai suami istri yang saling mencinta, yang seolah-olah mempunyai hubungan yang lebih mesra dan lebih dekat dibandingkan pandang matu dan kata-kata biasa, mereka pun telah saling mengerti. Keduanya merasa heran akan kunjungan ketua perkumpulan pengemis ini. Mereka telah mendengar penuturan Chia Bun Ho, bahkan penuturan mantu mereka mengenai ketua pengemis ini yang disangka adalah pembunuh dari Tio San. Mengapa sekarang kakek ini berani datang? Akan tetapi Yap Kun Leong adalah seorang pendekar yang luas pengetahuannya dan juga tajam pandangannya. Melihat pandang matu dan sikap pengemis tua itu, Yap Kun Leong segera mengerti bahwa kedatangan kakek ini bukan semata matu untuk menghadiri pesta perayaan, melainkan mengandung maksud lain yang mendalam. Oleh karena itu, ketika menerima ucapan selamat, dia berbisik. Apakah Pangcu mempunyai sesuatu untuk disampaikan kepada kami secara rahasia? Kakek pengemis itu tersenyum dan memandang kagum. Ah, Yap Tai Hiap memang hebat, saya akan senang sekali kalau dapat terpenuhi keinginan saya itu. Silakan, Pangcu, silakan Yap Kun Leong kemudian mendahului tamunya itu, bersama istrinya memasuki ruangan dalam. Dengan isyarat matanya Yap Kun Leong menyuruh istrinya serta Yap In Hang adiknya untuk mewakilinya menyambut para tamu, kemudian dia bersama tamunya itu memasuki ruangan dalam. Tak lama kemudian muncul pula Soe Kwe Eng, Lee Seng, dan Chia Bun Hao. Dua orang kakek pengemis tingkat dua sudah dipersilakan duduk di ruangan tamu, karena kalau mereka dibiarkan ikut masuk, akan terlalu menarik perhatian orang. Melihat wajah Soe Kwe Eng yang merah serta matanya yang memandang dengan sinar mata penuh kebencian kepadanya, Ketua HWAI Kaepang langsung menjura dan berkata kepada nyonya janda muda itu, Percayalah, nyonya muda, kegelisahan dan kedukaanku tidak lebih kecil daripada yang kau derita. Kedatanganku ini untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya. Duduklah, Pangcu, mari kita bicara dengan terbuka, kata Yap Kun Liong mempersilahkan semua orang duduk. Saya tidak akan mengganggu terlalu lama karena Tai Hiap sekeluarga sedang sibuk, dan maafkan kedatanganku mengganggu. Memang saya sengaja datang pada saat ini supaya tidak menarik perhatian orang. Nah, sekarang harap Tai Hiap sekalian suka mendengarkan penuturanku baik-baik. HWAI Sien Khe lalu mulai menceritakan tentang asal mula sebab permusuhan antara HWAI Kaepang dan seorang wanita yang bernama Kim Hang Li Unyu. Seorang anggota kami, pengemis si Tio yang berada di HWAI telah dibunuh oleh wanita iblis itu tanpa sebab, tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pihak kami terus membayanginya sampai dia berada di kota raja dan di sana para tokoh perkumpulan kami lalu minta pertanggungan jawabnya karena telah membunuh seorang anggota kami tanpa sebab. Tetapi wanita iblis itu tidak mempertanggung jawabkan, bahkan merobohkan beberapa orang di antara kami. Itulah asal mula permusuhan antara kami dengan Kim Hang Li Unyu. Kemudian dia yang menceritakan tentang kekalahan berturut-turut dari para pembantunya, dan betapa ketika mereka berhasil mengepung wanita itu di luar kota raja, muncul Panglima Lisyang yang menyelamatkan wanita itu dan membawanya ke gedungnya. Oleh karena wanita itu bersembunyi di dalam gedung Lisyang Kun, maka saya terpaksa menantangnya. Dan ternyata wanita itu menjawab bahkan menantang supaya saya suka datang ke gedung itu pada waktu malam yang ditentukan untuk bertanding. Tentu saja saya penuhi permintaannya itu, dan ketika saya tiba di sana pada malam hari itu, yang muncul bukan wanita iblis itu melainkan Panglima Lisyang yang langsung menyerang saya. Kemudian, dan sungguh di luar dugaan saya, muncul pula Tio Santai Hiap yang agaknya membela Lisyang Kun. Padahal Lisyang Kun adalah orang yang melindungi wanita iblis itu, maka saya menjadi marah hingga terjadi perkelahian antara saya dan Tio Tai Hiap. Dan di dalam pertandingan itu, entah bagaimana, tahu-tahu Tio Tai Hiap roboh dan tewas. Saya terkejut sekali, apalagi ketika muncul wanita itu dan Lisyang Kun juga mempersiapkan penjaga-penjaga, maka saya lalu melarikan diri membawa keheranan kenapa Tio Tai Hiap tewas dalam perkelahian melawan saya, padahal saya tidak merasa menjatuhkannya. Seorang gagah tidak akan mengelak dari akibat perbuatannya tiba-tiba So KWI yang berseru. Sudah jelas bahwa kematian suamiku adalah dalam pertandingan melawanmu, padahal dia bukan hendak memusuhimu, hanya hendak mendamai Chiang Kun kepadanya. Akan tetapi kau, kau membunuhnya, tentu dengan kecurangan. Tenanglah, dan biarkan Pangcu menjelaskan dahulu. Bagaimana selanjutnya, Pangcu tanya Yap Kun Leong. Kakek pengemis itu menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Telah puluhan tahun saya malang melintang di dunia Kang O, meskipun menjadi pengemis namun belum pernah melakukan hal-hal yang memalukan dan pengecut. Juga saya belum pernah menghadapi urusan yang begini memusingkan dan mendatangkan duka, karena saya dituduh sudah membunuh seorang pendekar tanpa sebab. Memang betul saya telah membunuh banyak orang, akan tetapi tidak pernah tanpa sebab seperti yang terjadi atas diri Tio Tai Hiap. Saya merasa penasaran, apalagi setelah tempat kami diserbu oleh sepasang suami istri yang sekarang menjadi pengantin, oleh janda Tio Tai Hiap dan oleh pendekar muda yang lihai ini. Mulailah saya melakukan penyelidikan dan akhirnya terbuka juga semua rahasia itu. Apa yang sesungguhnya terjadi Yap Kun Leong bertanya, merasa tertarik. Semuanya adalah gara-gara perempuan iblis busuk itu. Dia bukan hanya bersembunyi di dalam gedung Li Chiang Kun, malah dia juga menjadi kekasih gelapnya. Selakanya, selain menjadi kekasih Li Chiang Kun, juga wanita itu pernah berjasa terhadap Kaisar sehingga dilindungi oleh istana Kaisar. Menurut penyelidikan yang saya peroleh dengan menyebar metu-metu di luar dan dalam gedung Li Chiang Kun, dengan menyogok pelayan-pelayan dan prajurit-prajurit pengawal, saya bisa memperoleh keterangan yang amat jelas bahwa ketika saya datang ke sana memenuhi tantangan wanita iblis itu, memang sebelumnya Li Chiang Kun telah menghubungi Tio Tai Hiap dan memang hal itu merupakan jebakan bagi Tio Tai Hiap. Wanita iblis itu memang ingin membunuh Tio Tai Hiap dan untuk keperluan itu saya dijebak pula agar kelihatannya saya yang menjadi pembunuhnya. Tidak masuk akal, So KWI yang membantah. Suamiku tidak pernah mengenal wanita bernama Kim Hang Li Unyo itu, mengapa dia hendak membunuh suamiku? Harap nyonya muda berlaku tenang dan sabar, pengemis tua itu berkata, tadinya saya pun beranggapan demikian, akan tetapi kemudian setelah saya selidiki, saya teringat pula bahwa wanita itu kemanapun dia pergi selalu membawa salib kayu yang bertuliskan tiga huruf, yaitu nama keturunan tiga keluarga, keluarga Chia, Yap dan Tio. Dan dia pun pernah mengaku bahwa pada waktu dia membunuh anggota kami yang si Tio di Huaylai, yang dimusuhinya bukanlah HWI Kaipang, melainkan si Tio itulah. Jadi anggota kami pun dibunuh karena si Tio. Jelas bahwa itulah sebab pembunuhan atas diri Tio Tai Hiap dan dalam hal ini dibantu oleh Li Chiang Kun yang sengaja memancing datangnya Tio Tai Hiap bersamaan waktunya dengan kedatanganku memenuhi tantangan Kim Hang Li Unyo. Ahaha, keteranganmu ini memang cocok sekali, Pang Chu. Kini mengertilah aku Bun Hou berkata sambil mengepal tinjunya. Kiranya nenek tua bangka itu juga memasukkan nama Tio Tuako dalam daftar musuh-musuhnya. Jelas bahwa si Chia itu dimaksudkan adalah aku sendiri, siap tentu Yap Tuako dan istriku. Karena memang tiga si itulah yang pernah menggempur Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko di Lembah Naga. Dan Kim Hang Li Unyo itu adalah murid Hek Hiat Moli, maka tentu saja dia sengaja hendak membunuh Tio Tuako atas perintah gurunya, dan untuk melaksanakan hal itu dia sudah dibantu oleh Li Chiang Kun, bahkan kemudian melemparkan kesalahannya kepada HW AI Sien Kai yang juga menjadi musuhnya, untuk mengadu domba. Semua orang mengangguk-angguk mendengar ini, dan soukawai yang terisak. Aku harus membalas dendam. Iblis bertina itu tidak saja telah membunuh suamiku, akan tetapi juga menyebabkan kematian Cialo Chiampul. Tidak, aku sendiri yang harus mencarinya, membunuh iblis bertina itu dan gurunya kata Bun Hou marah. Dan pembesar Li yang sangat curang dan pengecut itu pun harus diberi hukuman yang setimpal kata Pula Li Seng. Pembesar Li itu amat berpengaruh dan kekuasaannya di kota raja cukup besar maka akan sulitlah untuk mengganggunya, kata HW AI Sien Kai. Bila kita menyerang rumahnya, tentu dapat dicap pemberontak, maka sebaiknya harus memancing keluar iblis bertina itu. Panglima Li Seng adalah adik Panglima Li Chin, kepala Kim Iwi, pasukan pengawal kaisar yang terkenal. Ah, adik dari Panglima Li Chin Bun Hou dan Kun Liong berseru kaget. Tentu saja mereka mengenal Li Chin, kepala pasukan yang memimpin pasukan kelembah naga belasan tahun yang lalu itu. Lebih baik lagi kalau begitu, Yap Kun Liong berkata, biar nanti kutemuli Panglima Li Chin yang kita kenal sebagai seorang Panglima yang gagah dan jujur, dan kita ceritakan tentang perbuatan adiknya agar dia yang memaksa Kim Hong Li Unyo keluar. Akan tetapi, hal ini kiranya tidak perlu merepotkan Yap Tuaku. Biarlah aku sendiri pergi bersama istriku, kami berdua kiranya sudah cukup untuk membasmi iblis semacam Kim Hong Li Unyo dan burunya, kata Bun Hou dan Yap Kun Liong mengangguk menyetujui karena dia pun maklum akan kelihayan Bun Hou dan In Hong yang pernah mengalahkan Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko. Tiba-tiba saja terdengar suara hiruk pikuk di sebelah luar. Suara gaduh dari banyak sekali orang, bahkan terdengar pula derap kaki kuda yang banyak sekali dan suara bentakan-bentakan nyaring. Mereka yang sedang bercakap-cakap di dalam ini menjadi terkejut dan heran, akan tetapi tiba-tiba Chia Gio Keng dan Yap In Hang menerobos masuk ke dalam kamar itu, wajah mereka membayangkan ketegangan dan kekhawatiran. Ada pasukan pemerintah datang untuk menangkap kita berkata Chia Gio Keng kepada suaminya. Ahaha, apa sebabnya? Entah, akan tetapi komandannya membawa surat perintah untuk menangkap kita berdua, Bun Hou dan In Hang jawab Gio Keng, mukanya menjadi pucat. Kita serbu saja dan usir mereka kata Yap In Hang, akan tetapi suaminya memegang lengannya, menyuruh istrinya bersikap sabar. Mendadak terdengar suara lantang di luar, Yap Kun Liong, Yap Pin Hang, Chia Bun Hou dan Chia Gio Keng, atas nama Kaisar, menyerahlah kalian berempat dan ikut bersama kami ke kota raja sebagai tawanan. Yap Kun Liong mengerahkan hikangnya dan berseru dari dalam ruangan itu. Apakah alasannya kami hendak ditangkap? Suaranya mengatasi semua kegaduhan dan terdengar bergema sampai di luar ruangan pesta. Suasana menjadi sunyi sekali sesudah terdengar bentakan nyaring ini, dan semua tamu yang tadinya gaduh dan merasa tegang dan khawatir, kini mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua mata memandang keluar, hampir semua pandang mata membayangkan penentangan terhadap pasukan pemerintah itu. Kemudian terdengar suara nyaring menjawab, sungguh pun getaran dan gemannya tidak sekuat suara Yap Kun Liong tadi, namun suara ini pun cukup nyaring melengking karena didorong oleh tenaga hikang yang kuat. Kami membawa perintah dari Seri Baginda Kaisar untuk menangkap Yap Kun Liong, Yap Pin Hong, Chia Bun Hou dan Chia Gio Keng yang dituduh telah bersekutu dengan para pemberotak HWAI, Kaipang dan Pek Lian Kau. Karena itu menyerahlah kalian berempat dengan baik-baik sebelum kami serbu. Keparat HWAI Sien Kai berteriak dan tubuhnya sudah melesat keluar. Kakek ini marah sekali mendengar bahwa HWAI Kaipang dituduh sebagai pemberontak, disamakan dengan Pek Lian Kau. Memang dia dan anak buahnya tidak pernah merasa tunduk dan suka kepada pemerintah karena melihat para pembesarnya hampir sebagian besar terdiri dari pemeras-pemeras rakyat dan orang-orang yang korup, namun mereka tidak pernah memberontak. Kini, ketika mendengar ada pasukan hendak menangkap para pendekar dengan tuduhan bersekutu dengan HWAI, HWAI Kaipang yang dicap sebagai pemberontak, tahulah dia bahwa tentu perkumpulannya di Kota Raja sudah diserbu dan dibasmi oleh pasukan pemerintah. Dia pun dapat menduga bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan Kim Hong Li Unyo dan Li Chiang Kun. Karena itu, kemarahannya meluap dan dia telah berlari keluar lantas mengamuk, merobohkan beberapa orang prajurit dengan tongkatnya yang digerakannya secara lihai bukan main. Maka gegerlah para prajurit yang mengepung tempat itu. Kakek yang berpakaian tambal-tambalan itu adalah ketua HWAI Kaipang dan dia adalah seorang tokoh yang terkenal memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi. Maka ketika kakek ini mengamuk, dalam waktu singkat robohlah 20 orang lebih kena disambar tongkatnya yang berubah menjadi sinar berkelebatan itu. Akan tetapi, komandan pasukan segera memberi aba-aba dan kakek ini pun dikeroyok oleh banyak sekali prajurit. Juga seng komandan berikut para pembantunya yang memiliki kepandayan silat lumayan sudah bergerak pula ikut mengepung. Bagaikan seekor jangkerik yang dikeroyok ratusan ekor semut, HWAI Sienkai mengamuk. Makin banyak lagi prajurit roboh akibat amukan tongkatnya, akan tetapi kini para prajurit menggunakan senjata panjang, yaitu tombak dan bahkan mulai melepaskan anak panah. Dihujani serangan tombak dan anak panah, walaupun pada mulanya HWAI Sienkai dapat menangkis runtuh semua senjata, namun lambat laun tenaganya yang sudah tua itu pun berkurang dan mulai ada anak panah yang mengenai tubuhnya dan menancap menembus kulit dagingnya. Kalau saja dia menghendaki, agaknya kakek ini masih akan mampu untuk melarikan diri memergunakan ginkangnya. Akan tetapi agaknya dia sudah terlampau marah. Selama tiga tahun lebih dia menanggung dendam terhadap Kim Hang Li Uniyo karena perbuatan wanita itu beserta Lisa yang telah menempatkan dia dalam kedudukan tidak enak sekali, yaitu bermusuhan dengan keluarga pendekar Tio, Chia dan Yap, bahkan anak buahnya banyak yang menjadi korban dalam pertempuran dan dia sendiri selalu menyembunyikan diri, khawatir bertemu dengan keluarga pendekar itu. Sekarang, sesudah dia berhasil membongkar rahasia Kim Hang Li Uniyo dan Li Xiang, sesudah dia mulai akan berbaik kembali dengan keluarga pendekar itu, tiba-tiba muncul pasukan pemerintah yang hendak menangkap para pendekar dan menuduh bahwa HWAI Kaipang memberontak. Kemarahan yang meluap-luap membuat kakek ini tak ingin untuk lari menyelamatkan diri, malah mendorongnya untuk mengamuk dan membasmi pasukan yang amat kuat dan besar jumlahnya itu. Akhirnya kakek itu roboh juga dengan tubuh penuh luka. Dia telah merobohkan lebih dari 40 orang, ada yang tewas dan ada pula yang terluka, akan tetapi untuk itu dia sendiri harus menebus dengan nyawanya. Para tamu tidak ada yang berani turut mencampuri, apalagi mendengar bahwa pasukan itu datang untuk menangkap suar rumah dan melihat bahwa yang mengamuk itu adalah HWAI Sienkai yang dicap pemberontak oleh pemerintah. Urusan pemberontakan bukan urusan kecil dan mereka tidak berani tersangkut. Sesudah HWAI Sienkai roboh dan tewas, komandan pasukan berteriak lagi dengan suaranya ring, Yap Kun Leong. Kalau engkau dan tiga orang lain tidak menyerah, terpaksa kami akan menyerbu. Yap Kun Leong bersama keluarganya sudah keluar semua. Akan tetapi dengan isyarat tangannya Kun Leong mencegah keluarganya untuk melakukan kekerasan, malah dia lalu mengangkat tangan kanan ke atas, lalu berkata kepada komandan yang sudah turun dari kodanya dan menghampirinya, suaranya lantang dan tenang, namun berwibawa. Siapakah yang memimpin pasukan ini? Saya Makitsu adalah panglima yang menjadi komandan pasukan ini. Harap Makiyang Kun suka memperlihatkan tanda kekuasaan dan surat perintah itu kata pula Yap Kun Leong. Seorang perwira maju, lantas mengangkat tinggi sebuah bendera lengki, yaitu bendera kekuasaan seperti yang biasa dibawa oleh utusan kaisar, lalu komandan yang bertubuh gemuk pendek itu mengeluarkan pula segulung kain bertuliskan perintah penangkapan itu, dibubungi cap dari istana kaisar. Setelah melihat semua itu, Yap Kun Leong menarik napas panjang, tidak sangsi lagi bahwa memang kaisar mengutus pasukan itu untuk menangkap dia berempat. Baiklah, kami berempat akan menyerah dan ikut sebagai tawanan ke kota raja untuk minta keadilan, akan tetapi hanya dengan jaminan bahwa kalian tidak akan mengganggu pernikahan anakku, kata Yap Kun Leong dengan suara lantang. Kami setuju. Memang kami hanya diperintahkan untuk menangkap kalian berempat, dan bukan untuk mengganggu pesta pernikahan. Dan jawab Ma Chiang Kun. Ayah Yak Meilan, pengantin wanita itu, menangis dan memegangi lengan ayahnya. Mengapa begitu? Apa sukarnya melawan pasukan ini isatnya? SSTTT, jangan, anakku. Kalian lanjutkan pernikahan ini dan jangan membuat rusak pesta pernikahanmu. Kami berempat akan meminta keadilan dan percayalah, Karena kami tidak berdosa, maka Sri Baginda Kaisar akan dapat melihat kenyataan dan akan membebaskan kami. Kau dan suamimu kembalilah duduk di tempat kalian. Sambil menangis Yap Meilan dituntun oleh Soe Kwe I Beng, kembali ke tempat duduk mempalai, sedangkan Yap Kun Leong, Chia Gio Keng, Chia Bun Ho dan Yap In Hang membiarkan diri mereka dibelenggu, kemudian mereka berempat dinaikan ke atas kereta kerangkeng yang kokoh kuat, lalu dibawa pergi meninggalkan tempat itu. Yap Meilan menangis terisak-isak, sementara itu Soe Kwe I Beng memandang istrinya dengan muka pucat. Li Seng mendekati sucinya, menghibur dan berbisik. Harap suci tenangkan diri agar tidak membuat canggung para tamu dan lanjutkan pesta ini. Jangan khawatir, aku akan membayangi pasukan itu dan aku akan menjaga dan menolong kalau sampai mereka berempat itu terancam. Jangan kau gelisah, suci, yang ditawan adalah ibuku dan ayahku sendiri, aku akan melindungi mereka dengan taruhan nyawaku. Yap Meilan menghapus air matanya dan memegang lengan adiknya, adik seperguruan dan juga adik tiri itu dengan erat-erat, lalu bisiknya, Sute, terima kasih dan hati-hatilah. Li Seng mengangguk, kemudian dia memberi hormat kepada cihunya, kakak ipar, yang juga memesan agar dia berlaku hati-hati, kemudian pemuda ini meninggalkan rumah itu melalui pintu belakang. Pesta pernikahan dilanjutkan akan tetapi tentu saja suasananya sudah tidak lagi meriah seperti tadi, bahkan para tamu kelihatan sangat gelisah, merasa terheran-heran mengapa keluarga pendekar itu ditangkap dengan tuduhan memberontak, padahal keluarga pendekar itu selalu menentang para penjahat dan pemerontak. Karena suasananya sudah tidak menyenangkan dan menegangkan, maka akhirnya para tamu minta diri dan pesta itu pun bubar sebelum waktunya. Pengantin pria lalu membawa pengantin wanita pulang ke Yantai, kota tempat tinggal Soukawaiibeng, di pantai lautan Tohadi Timur. Pada sepanjang perjalanan, mempelai wanita menangis terus, dan kalau saja tidak ingat bahwa dia adalah seorang pengantin yang tidak pantas untuk meninggalkan suami lantas melakukan perjalanan, tentu dia sudah pergi menyusul ayahnya yang tertawan. Kweibeng berusaha menghiburnya dan orang muda ini memang sudah menyuruh beberapa orang untuk memata-matai keadaan keempat orang yang tertawan itu, sekalian membantu Li Seng dan secepatnya memberi kabar ke Yantai kalau para tawanan sudah tiba di Kota Raja. Sesungguhnya, apakah yang terjadi di Kota Raja dan mengapa Kaisar mengutus pasukan untuk menangkap empat orang itu? Untuk mengetahui rahasia ini, maka sebaiknya kita mengikuti dulu perjalanan Kim Hang Li Uniyo, wanita cantik murid Hek Hiat Moli dan orang kepercayaan yang juga menjadi sumoy dari Raja Saburai itu. Telah diceritakan di bagian depan bahwa biarpun sejak muda Kim Hang Li Uniyo dididik oleh Hak Hiat Moli, seorang nenek iblis, dan dia menjadi seorang wanita yang berhati dingin dan kejam, namun betapapun juga Kim Hang Li Uniyo hanyalah seorang wanita biasa saja dari darah dan daging yang tidak terlepas dari nafsu-nafsu dan ingin menikmati kesenangan dalam hidupnya. Maka ketika dia berjumpa dengan Panglima Li yang tampan, gagah perkasa dan sudah berpengalaman, juga pandai merayu wanita itu, mencairlah kebekuan dan kedinginan hati wanita ini, hatinya tertarik dan dia jatuh kepada Li Chiang Kun. Rayuan maut dari Panglima yang belum tua itu menjatuhkan hatinya, akan tetapi dia belum bisa menyerahkan dirinya karena ancaman subonya, Hak Hiat Moli bahwa kalau dia menyerahkan diri kepada pria sebelum melaksanakan tugasnya membasmi musuh-musuh besar gurunya itu, dia akan dihukum mati oleh Hak Hiat Moli dan ancaman ini akan dilanjutkan oleh Raja Sabutai sendiri. Sesudah mendengar sumpah itu, Panglima Li siang lalu membantu Kim Hang Li Uniyo untuk membasmi musuh-musuh itu dan seperti sudah kita ketahui, musuh pertama yang menjadi korban adalah Tio San. Semakin mendalam rasa cinta Kim Hang Li Uniyo kepada Panglima Li siang dan boleh dibilang hampir setiap hari dan setiap malam dia selalu berpacaran dengan Panglima itu, walaupun dia masih belum berani menyerahkan dirinya karena masih banyak musuh yang belum dibasmi, yaitu Yap Kun Liong, Yap Pin Hong, Chia Bun Hou dan Chia Gio Keng. Li siang atau Li siang kun adalah seorang pria yang usianya 40 tahun dan sekali ini dia betul-betul jatuh cinta kepada Kim Hang Li Uniyo yang memang cantik jelita. Dia melihat bahwa dalam diri wanita yang kelihatannya dingin ini terdapat api yang panas dan gairah yang menyala-nyala, yang dapat dirasakannya saat mereka saling berpelukan dan berciuman. Oleh karena itu, mana mungkin dia mampu menunggu sampai semua musuh wanita itu habis? Akan berapa lamakah hingga wanita itu selesai membunuh semua musuhnya yang terdiri pendekar-pendekar sakti yang ilmunya amat tinggi itu? Maka, Li siang tidak dapat bertahan lagi dan pada suatu malam, dengan rayuan-rayuan yang membuat Kim Hang Li Uniyo hampir gila, akhirnya Li siang pun dapat meruntuhkan pertahanan wanita itu yang menyerahkan diri pada malam yang dingin itu. Dengan birahi yang memuncak keduanya bermain cinta, dengan gairah yang tak kunjung padam sampai pagi mereka melampiaskan gairah nafsu masing-masing. Selamat menikmati.